Halo sahabat jepariko.com Pada materi sebelumnya Kita telah Kita telah mempelajari Yaitu Cara memotong foto Cara Menggabungkan foto dengan tulisan-tulisan Lalu cara Membuat mata jadi Kedip-kedip Untuk materi Saat ini Yaitu Bagaimana kita membuat kepala goyang-goyang Oke Langsung saja ya Saja Untuk Kita buka Kita coba Ini foto ini Kita coba foto Lelaki sebelahnya Raisa Kepalanya kita jadikan goyang-goyang Oke ya Untuk caranya seperti biasa Kita potong dulu ini Kita ambil Kita potong Kalau Misalnya gambarnya Istilahnya sedikit bulam Atau gambarnya Kurang bagus Pixelnya kurang bagus Biasanya Menggunakan Ini Wixar sentuh itu Tidak cukup Nah Cukup Jadi Terus ada tambahan Jadi nanti kita Bisa melebihi Untuk set toolnya Kita Banyakin saja Gak apa-apa Gini misalnya Kalau gambarnya Kalau gambarnya bagus Menggunakan Ini saja sudah cukup Quick Ini Quixar sentuh Cukup Tapi kalau gambarnya gambarnya istilahnya ini susah ini kan gambarnya piksanya istilahnya tidak terlalu bagus jadi untuk diedit langsung kurang bisa Oke kita kita ambil gini saja nggak apa-apa nanti kita edit lagi kita kontrol E coba bisa kontrol C ya kontrol C itu copy kalau kita pindahkan ke sini Oke kita buat ukurannya lebih besar tetap saja nah sekaligus ini kita belajar lagi cara memotong foto karena saya yakin untuk memotong foto tidak sekali bisa khususnya bagi para pemula kalau untuk yang sudah mahir sih tidak masalah mungkin sudah jago tapi kalau untuk bagi yang pemula yang baru mengenal Photoshop saya yakin untuk memotong foto masih butuh-butuh waktu yang lama Oke kita potong dulu ya Pak potong kita agak besar aja ke Ya, kita butuh Kesabaran memang Dalam hal memotong-memotong gini Oke Selamat menikmati Oke, yang sahabat ya Oke, motongnya tidak bagus-bagus Gak apa-apa ya Takutnya nanti videonya kelamaan Oke Bila sudah Oke Sekarang lagi Karena kita hanya menghilangkan yang Bagian luarnya Kalau sudah ada tanda panel ini Berarti sudah menyatu Oke Kita klik Kalau ini Kita hapus Oke Kita basikan Ya, sudah main lah Walaupun Untuk ini Untuk istilahnya Merampikan Nanti dilapikan sendiri saja Tapi Ya, intinya Untuk mengedit Seperti itu Kita mengejar waktu saja Takutnya Takutnya videonya kelamaan Tapi intinya seperti itu Oke Langsung saja pada Kita Langsung Menggerakkan kepala Atau menggoyangkan kepala Nah Kita seleksi Ini Kepalanya saja Kepalanya Nah Sebagai backup Coba kita Double cut saja dulu Double cut Ini Lalu kita Setelah ini Kita cut Cut Ya kan Kalau kita paste Lalu lagi Kita Double cut lagi Nah Ada dua kepala ya Nah Ini kok masih terlihat Kayak Ada bayang-bayang gini ya Kita hapus lagi Ini saja Kita pakai ini Bisa Kepalanya juga bisa Nah Gini Kita Delete Nah Hilangkan Oke Ini masih ada sedikit Noda Coba kita Nah Nah Kita delete Oke Sudah selesai Nah Sekarang selanjutnya Yaitu kita membuat Kepala ini Goyang-goyang Nah Untuk yang ini Misalkan kita Kepalanya kita Agak kesinian Kayak miling Ini hampir sama Seperti Membuat tulisan Goyang-goyang Tapi ini Hobi pada Jadi foto Oke Oke Bistati Oke Oke Menggoyang-goyangkannya Timeline Lalu kita Frame Misalkan ini 5 Ini 5 Untuk frame yang pertama Misalkan kita ini Frame kedua Kepalanya Jangan yang ini Yang ini Nah Oke Kepala kuyang-kuyang Sudah jadi bukan Nah Kita save For web Kita kasih 300 Misalnya Oke Nah 26 Berarti bisa Kita save Nah 4 Temen Ya Kepala kuyang-kuyang Kita lihat Hasilnya Oke Disini Oke Kuyang-kuyang Bukan kepalanya Nah Ya Untuk materi Kepala kuyang-kuyang Cukup Sampai disini Nantikan Materi selanjutnya Sampai jumpa Sampai jumpa